assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya samsi channel pada postingan sebelumnya saya sudah sharing bagaimana cara untuk menyelesaikan pengisian EDM ya untuk kali ini kita akan sharing bagaimana kelanjutannya yaitu cara menyusun RKAM ya elektronik rencana kegiatan anggaran madrasah melalui portalnya rkam.gemenat.go.id langsung saja Bapak Ibu bagi yang madrasah yang terbitek silahkan tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe tekan loncengnya Bapak Ibu jempolnya ditekan dan bagikan sebanyak-banyaknya kerekan-kerekan kita sekalian melalui berbagai media sosial yang Bapak Ibu miliki terima kasih untuk menyusun RKAM ini langkah awalnya adalah masuk melalui akun kepala madrasah ya Bapak Ibu sekalian masuk melalui akun kepala madrasah setelah masuk silahkan tampilannya seperti ini Bapak Ibu dilihat tahunnya ya kali ini dipilih tahunnya kita akan mengisi untuk RKM tahun 2022 di menu rencana ya dilihat di sebelah kiri ada menu rencana ada dua item yang harus diisi oleh kepala madrasah yaitu rencana pendapatan dan rencana kerja dan anggaran yang langkahnya harus urut dimulai dari rencana pendapatan terlebih dahulu baiklah langsung saja kita mulai halunya adalah dari akun kepala madrasah dulunya diingat nanti setelah dari akun kepala madrasah rencana kerja dan anggaran input baru masuk di akun staff atau kendara untuk meng-input dari rencana yang sudah direncanakan oleh kepala madrasah untuk meng-input kekerjaan dan kerja dan kerincian biayanya ya saat ini kita akan sharing terkait untuk input rencana pendapatan di akun kepala madrasah terlebih dahulu kemudian nanti rencana kerja dan anggaran langsung saja untuk mengisi rencana pendapatan harus diperhatikan disini jadwalnya sudah ditetapkan ya betul-betul sudah mepet ini bagiannya admin kapupaten kota ya untuk penetapan jadwal itu disini belum ada maka kita pilih menu tambah ya kita pilih menu tambah kemudian tutupkan disini yang pertama adalah APPN pos tahap satu ya jelas mudah nilai pendapatannya silahkan bisa langsung ditarik ya bagi yang sudah pintar langsung muncul disitu ada dari portal bosnya ya ini sudah bisa ditarik kita beri keterangan APPN pos tahap satu kemudian klik simpan maka dana APPN rencana pendapatan untuk dana pos tahap satu sudah ter-input selanjutnya karena RKM itu harus dibuat selama satu tahun maka sekaligus Bapak Ibu APPN pos tahap dua juga dimasukkan ini tinggal tarik data saja kemudian klik simpan maka kita sudah memiliki rencana pendapatan untuk pos tahap satu dan tahap dua jadi kita nanti akan merencanakan kegiatan selama satu tahun ya walaupun sumbernya adalah tiap satu semester begitu Bapak Ibu untuk input rencana pendapatan selanjutnya kita ke menu selanjutnya yaitu rencana kerja dan anggaran Nah ini bisa diperhatikan Bapak Ibu setelah kita mengisi rencana pendapatan nah disini sudah muncul nominalnya jumlah total pendapatan sekian total belanja sekian dan sisanya sekian ini belum dibelanjakan otomatis masih nol ya total belanjanya Nah saat langsung saja kita akan coba untuk meng-input rencana kerja dan anggaranya ya di sini ada menu tambah silakan bisa ditambahkan Bapak Ibu Nah untuk mengisi menu rencana kegiatan ini alangkah baiknya Bapak Ibu mengunduh terlebih terlebih dahulu referensi kegiatan ya silakan di export Excel nanti bisa untuk menjadi ajuan ya mana-mana kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mempermudah kita melihatnya Bapak Ibu sekalian setelah file Excel kita pegang maka kita bisa mudah nanti ya untuk inputnya lagi kita kembali ke rencana kegiatan dan tanah kerja dan anggaran ya kita klik menu tambah nah disini ada dua kegiatan yang harus kita pertimbangkan Bapak Ibu ya di sini ada semua kegiatan itu berisi semua kegiatan dan untuk kegiatan putin dan juga rekomendasi dari evaluasi diri madrasah jadi TPM kemarin sudah memberikan rekomendasi kepada kita untuk dijadikan dimasukkan ke dalam RKM ini nanti otomatis komponennya sudah terurut dari prioritas satu dan seterusnya nah untuk yang menu semua kegiatan ini adalah kita untuk meng-input kegiatan rutin ya yang sudah terbiasa dilakukan dan ini adalah khusus adalah rekomendasi dari evaluasi diri madrasah jadi ada dua kegiatan dua sumber ya ada dua sumber yang harus kita pertimbangan untuk menyusun RKM ini langsung saja saya berikan contoh pertama untuk yang kegiatan rutin dulu ya misalnya disini kegiatan rutin ya kita lihat di daftarnya nah misalkan pembayaran listrik agumbayan listrik bisa dilihat kodenya Bapak Ibu disini 723 ya 7232 eh kodenya adalah 732 kemudian kemudian karena ini bulanan berarti ambil dari Januari sampai dengan Desember ya Bapak Ibu sekalian outputnya outputnya terbayarnya bayarnya tagian listrik sama satu tahun satuannya 12 bulan kemudian kemudian hasilnya kegiatan yang kegiatan yang membutuhkan daya listrik berjalan dengan lancar satuannya 100% pas semua yang tanda bintang ini terisi maka kita bisa klik simpan Bapak Ibu nah sukses satu rencana kegiatan yang kita ambil dari kegiatan rutin sudah terinput ya yaitu ini pembayaran tagian listrik Hai misalnya lain ditambahkan lagi Bapak Ibu klik menu tambah masih dari kegiatan rutin ya misalkan disini apa tadi kegiatan rutinnya listrik telepon jelasnya oke yang lain misalkan honor guru ya misalkan saya ambil honor guru ini juga honor rutin ya pembayaran honor rutin GP PNS 617 12 kelompok sasaran guru ya bulan dari karanis bulanan setahun Januari sampai Desember kemudian output bayarnya honor GP PNS dan Tendik selama satu tahun banyak 12.000 setelah semua diisi menu klik simpan muncul tinggal diketahui setelah semua diisi menu klik simpan muncul tinggal diketahui klik klik kita sudah memiliki dua rencana kegiatan rutin ya untuk langkahnya seperti itu Bapak Ibu dan seterusnya ya interklik menu tambah sekarang kemudian kemudian kita akan coba yang dari usulan kemudian rekomendasi ya ini pilih untuk nomor satu karena ini adalah lakukan kegiatan rutin di pengadaan sarana sarana administrasi perkantoran berarti madrasah ya kan kita pilih bulannya apakah mau di tahap satu ataupun di tahap dua ini silahkan ya misalkan saya pilih satu bulan bulan April ya dari sampai April sampai April ya dalam bulan April misalkan eh tersedianya karana administrasi perkantoran kemudian hasilnya eh administrasi perkantoran dengan baik buahnya ini satu paket simpan maka satu kegiatan bentana kekerja yang berasal dari EDM sudah terinput untuk yang paling nomor satu ya prioritas ke satu sekarang tinggal prioritas kedua ketiga keempat dan seterusnya Bapak Ibu jadi seperti itu Bapak Ibu caranya untuk meng-input rentana kerja dan anggaran ya rentana kerja ya ini diangkut kepala menterasa ada dua sumber yaitu semua kegiatan dan rekomendasi dari EDM ya rekomendasi yang disebut oleh TPM ketika mengisi EDM itulah arti pentingnya pentingnya pengisian EDM bagi TPM agar ada benang merahnya ya jadi nanti ada kesinan yang banyak antara EDM dengan RKM yang disusun oleh kepala madrasah jadi demikian Bapak Ibu Nah tadi kita sudah memberi contoh input baik dari kegiatan rutin maupun hasil rekomendasi EDM itu adalah rencana kerja ya di akun kepala madrasah langkah selanjutnya adalah mengisi sub kegiatan dan rincian anggaran kegiatan yang ini berdasarkan rencana yang disusun oleh kepala madrasah tadi caranya adalah melalui akun staff atau akun kegiatan bendara untuk itu kita akan ketemu di video selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian makanya jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe tekan loncengnya juga Bapak Ibu supaya nanti ketika saya upload video selanjutnya Bapak Ibu akan menerima notifikasinya dan tidak ketinggalan dan jempolnya Bapak Ibu terima kasih dan berikan ke rekan-rekan kita sekalian melalui berbagai media sosial yang Bapak Ibu miliki terima kasih Bapak Ibu semoga semua dalam keadaan sehat sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!